Selain merendam 675 rumah warga di 7 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, banjir yang terjadi sejak hari minggu kemarin juga merendam perkantoran dan fasilitas pendidikan. Dari data BPBD Provinsi Bengkulu, 10 rumah warga dilaporkan rusak, 87 hektare persawahan warga terendam, serta banyak hewan ternak warga yang hanyut terbawa arus banjir, dengan total kerugian ditaksir mencapai 970 juta rupiah. Namun sejak sinin siang, BPBD melaporkan sebagian besar wilayah yang terendam banjir sudah berangsur-surut. Saat ini banjir terpantau masih merendam sebagian wilayah di kota Bengkulu dan Bengkulu Utara, salah satunya kecamatan Batiknau yang menjadi lokasi terparah. Sebanyak 675 unit rumah terendam, 10 unit rumah rusak, selanjutnya ada 2 sekolah yang terendam, ada fasilitas kesehatan 1 unit, ada kantor pemerintahan 3 unit yang terendam dampak daripada banjir, serta ada 87 hektare sawah terendam, terus ada 4 hektare kolam rusak. Saat ini BPBD Provinsi Bengkulu telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota yang wilayahnya terdampak banjir untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir dan mendirikan pos pengungsian dan dapur umum. Baya Jeral Rehan, Kompas TV Bengkulu